Intro Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di ROK, riwayat orang kudus edisi 24 Agustus. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu orang kudus dari Yugoslavia, yaitu Beato Miroslav Bulesik. Tanpa bernama-lama lagi, mari kita saksikan. Miroslav Bulesik lahir tanggal 13 Mei 1920 di Kabrunici, Isria yang sekarang bernama Kroasia. Keluarganya ini keluarga Katolik yang taat. Bahkan tahun 1930, saat Miroslav berusia 10 tahun, dia udah bercita-cita mau jadi presbiter atau imam. Nah tahun depannya, Miroslav berangkat untuk studi di seminari. Perjalanan menjadi pastornya terbilang gak sesulit santo-santo seperti Santo Yohannes Maria Viani. Singkat cerita, akhirnya Miroslav ditabiskan tanggal 11 April tahun 1943 oleh uskup Rafael Mario Radusi. Kondisinya, Miroslav ini hidup di masa-masa perang, gengs. Dan negara Yugoslavia tempat dia berkarya ini negara komunis. Ya, teman-teman tau lah ya gimana negara komunis itu. Ya, contohnya liat aja lah Korea Utara. Tapi sekarang si Yugoslavia udah gak ada, udah pecah jadi negara-negara kecil. Miroslav sendiri sifatnya pemberani dan gak kenal takut. Sampai-sampai dia dianggap sebagai ancaman sama otoritas komunis setempat. Sebagai seorang Romo, Miroslav cuman peduli sama umatnya aja. Dia fokus untuk ngebangkitin kembali kehidupan umat beriman di parokinya. Dia memperkenalkan adorasi kepada hati kudus Yesus, mendorong umat berdoa rosario, dan sering menerimakan sakramen ekaristi dan tobat untuk anak-anak. Pastinya pemerintah gak suka dong. Kemudian pemerintah mencoba buat program pernikahan dan pemakaman sipil. Jadi pernikahan dan pemakaman yang gak perlu imam. Pokoknya dilaksanain tanpa ritual agamalah intinya. Tujuannya, supaya aktivitas gereja itu berkurang. Tapi karena umatnya ini udah cinta sama Romo Miroslav, jadi ya mereka gak peduli lah sama program pemerintah dan tetap menjadi katolik yang taat. Cerita berlanjut ke tahun 1946. Pemerintah komunis mulai kebakaran jenggot karena ngeliat makin banyak masyarakat jadi katolik dan ikut misa di parokinya Romo Miroslav. Ini kalau kita mengontrol penuh rakyat kita, Romo Miroslav ini harus kita lenyapkan. Awalnya ya mereka mendekati Romo Miroslav, membujuklah supaya Romo ini mau kembali ke Italia. Tapi ternyata langsung ditolak mentah-mentah dan membuat nama Miroslav tercatat ke dalam orang-orang yang diawasi pemerintah. Ini sebenarnya udah bahaya, gengs. Karena berbuat kesalahan sedikit aja, Miroslav bisa langsung ditangkap dan nyawanya bisa melayang. Umat dan teman-temannya udah menaseatinya. Udah, kembali aja ke Italia. Itu bahaya loh kalau udah dicatat namanya sama pemerintah. Kembali aja udah, kami gak apa-apa kok di sini. Tapi kembali Romo Miroslav menolak dan bekerja seperti biasa-biasa aja. Cerita berlanjut ke tahun 1947. Intimidasi dari pemerintah makin lama makin berasa. Miroslav tahu kalau cepat atau lambat dia akan dilenyapkan lah, entah dibuang atau dibunuh. Nah, tanggal 19 Agustus 1947, Monsinyur Jakob Ukmar melakukan kunjungan ke paroki Buzet dan Miroslav menemaninya. Di tengah Misa, ada tentara komunis masuk dan menghentikan Misa. Umat semuanya diusir keluar, altar diduduki, dan tabernakal mau dihancurkan. Romo Miroslav tapi berhasil menghadang mereka dan berkata, Kalau kalian mau hancurin ini, langkahi dulu mayatku. Tentara komunis ini jadi kicep dan akhirnya pergi. Tapi sebelum pergi, tentara ini nanya, Kamu takut gak kalau datang ke Lannis? Lannis itu adalah tempat selanjutnya yang akan dikunjungi Monsinyur Jakob dan Miroslav, gengs. Jadi Miroslav ini sebenarnya kaget, kok mereka bisa tahu tentang jadwalnya? Akhirnya dia menjawab dengan ambigu, Kamu hanya bisa mati satu kali. Lima hari kemudian, tanggal 24 Agustus 1947, Romo Miroslav tetap melanjutkan perjalanan ke Lannis. Pas Misa, aman, gak ada pengganggu. Akhirnya mereka istirahat di rumah paroki. Tiba-tiba jam 11 siang, mereka ini digerebek sama tentara-tentara komunis. Dan kali ini, Miroslav ditikam berkali-kali dengan pisau di bagian lehernya, sampai darahnya menggendang di lantai. Romo Miroslav tidak terselamatkan, dan wafat di tempat itu juga. Ia kemudian dimakamkan di Lannis, dan tahun 2003, makamnya dipindahkan di gereja Svetzvinzenak, Kroasia. Ia di beatifikasi tanggal 28 September 2013 oleh Paus Franciscus. Gimana gengs, mengagumkan ya Romo Miroslav ini? Oke, jadi rewet biato Miroslav Bulesik sampai di sini aja. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di ROK edisi selanjutnya. Bye-bye!